Ya, ini adalah table show sejuta umat karena saya cek di toko online ini adalah salah satu table show paling laris di pasaran ini adalah Stanley SST-1801 dan saya yakin beberapa dari kalian pasti sudah ada yang pakai table show ini nah, permasalahannya disini adalah ketika kalian membeli SST-1801 ini kalian dibawain matablet bawaan ini berukuran 10 inch ya cuman memang biasanya kalau matablet bawaan itu kualitasnya juga nggak sebagus kalau kita upgrade seperti ini ya dan ketebalan dari matabletnya itu lumayan tebal ya teman-teman dia sekitar 2,8 mili dan kalau kalian mau meng-upgrade menggunakan yang thin curve seperti yang saya lakukan ini ini saya pakai Floyd Pro 10 inch ini tebal giginya sekitar 2,2 mili sehingga kalau kalian masih menggunakan briefing knife bawaannya pasti macet teman-teman kalau kalian ganti mata pisaunya nah, makanya kemarin saya sudah ganti menggunakan plat tipis tapi ya nggak maksimal ya karena memang waktu itu saya punya plat yang seperti ini ini tipis banget ini masih kurang kaku kalau menurut saya nah, kemarin saya coba browsing-browsing di toko online ya itu banyak sih sebenarnya yang jual briefing knife upgrade untuk thin curve yang dikhususkan buat Stanley SST 1801 ini jadi awalnya saya itu berniat untuk beli ya di toko online untuk yang briefing knife DIY seperti itu kenapa kok saya pengen beli? karena ya memang kalau kita bikin sendiri ya nggak rapi ya teman-teman seperti ini dan kalau kita beli saya lihat mereka potongannya menggunakan CNC laser ya jadi pasti lebih rapi akhirnya saya hubungi masing-masing seller hampir semua seller itu saya hubungi dari yang menggunakan bahan plat seperti ini sampai yang menggunakan bahan aluminium dural dan semua barangnya kosong ya akhirnya saya ngobrol sama tim saya ya Pak Denny yang ada di belakang kamera itu gimana caranya kita bisa meng-copy bentuk asli dari briefing knife bawaannya ini dan kita duplikasi menggunakan bahan plat yang lebih tipis nah ternyata ini jadinya ya teman-teman mantep ini sama persis dan dalam prosesnya kita menggunakan mesin potong CNC laser ya nah disini saya gunakan bahan besi plat dengan tebal 2mm sehingga secara perhitungan briefing knife ini sudah ideal untuk disandingkan dengan mata blade dari Floyd nah kita coba ukur dulu ya kalau kita ukur itu harusnya yang diukur adalah lebar dari giginya gigi pisaunya oke ya kalau dari speknya dia memang lebarnya 2,2mm nah untuk anti kickbacknya atau briefing knife itu harus di bawah ini ya teman-teman kalau ini sih kemarin saya ngawur juga ini ini cuma 1,4mm ya waktu itu cuma ada plat ini ya teman-teman sehingga ini ya terlalu tipis ya goyang bahaya plat yang baru saja saya bikin ini tebelnya ya 2,03mm mungkin karena sudah ada catnya ya kita coba pasang briefing knife ini dan kita cek bareng-bareng gimana hasil potongannya oke kita sudah pasang plat briefing knife dengan tebal 2mm terakit kembali kebiasaan saya untuk table saw jarang saya pasang blade covernya ya teman-teman tapi untuk briefing knife itu adalah komponen yang wajib karena ini yang menyangkut keselamatan ya terutama dari kickback nah untuk pemasangannya kita posisikan terkunci ya supaya gampang untuk kalibrasinya nah dalam kondisi seperti ini sudah mendekati full jangan dikencengin dulu ya teman-teman nah kalibrasinya sih cukup simple ya kita tinggal tempelkan setelah nempel 100% seperti ini briefing knife nya ini kita geser sampai mepet juga ke fence nya ini sudah lurus ini sudah bisa kita kencengin kita kalibrasi lagi oke aman ya dan teman-teman lihat ya ini kaku ya mantep nih dan presisi karena kita memotongnya menggunakan CNC laser cutting dari segi estetikanya juga dapet ya teman-teman persis seperti kalau kita menggunakan briefing knife aslinya mau kalian pasangin blade cover juga bisa ya masuk ke pangkon yang disini sama dengan briefing knife bawaannya dan fungsi untuk naik turunnya briefing knife juga sama ya kita kendorin ini juga bisa naik turun nah seperti ini saya sih gak terlalu suka briefing knife terlalu tinggi ya ini udah cukup ideal dan ini kalau semakin rendah dia semakin kaku ya teman-teman oke mantep langsung aja kita tes ya kita nyalakan dulu exhaust fan selamat menikin Mantap Ya Mantap nih Kalibrasinya pas Lalu ketebalan dari Riffing knife nya Juga pas ya Sedikit Di bawah ketebalan dari Saw blade Floyd Dan hasil potongnya juga Rapi Presisi Gak ada hambatan sama sekali Riffing knife ini Kita jual ya Tapi ya Terbatas ya Stoknya Karena memang Kita produksi Satu lembar pelat aja Untuk Harganya Kita gak jual Terlalu mahal ya Kisaran 75 ribu Sampai 80 ribu Aja Dan kembali lagi ya Karena stoknya terbatas Silahkan kalian segera Klik link yang saya taruh Di kolom deskripsi Kalau kalian Menggunakan Tokopedia Pengiriman dari Kota Jember Kalau Menggunakan link Shopee Pengirimannya dari Kota Malang Dan kalau kalian Dekat ya Dari Kota Jember Dan Kota Malang Silahkan langsung aja Kontak kami Langsung beli di workshop kami Juga bisa Saya rasa itu aja Informasinya Semoga videonya Bermanfaat Menginspirasi teman-teman semuanya Sampai ketemu di Konten-konten selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di